Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program Talkshow dan ini kita di segmen akhir kami juga masih mengundang partisipasi Anda di lain telepon 0813 625 4360 ataupun Anda bisa melihat di layar kaca Anda. Dan seperti yang kita lakukan adalah berikhtiar ataupun berusaha seperti yang kami lakukan misalnya menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker yang merupakan tema kita pada hari ini. Dan ngomongin kita berbicara tentang ketangkapan masyarakat pasti beragam ya Bu ya. Ada tadi jargon-jargon yang kemudian juga dipahami beragam oleh masyarakat tapi kemudian untuk kendala dan apa kemudian yang dihadapi di lapangan untuk program ini silahkan Ibu. Oke baik, kendala yang dihadapi sebetulnya gebrak masker ini sesudah ya, sesudah gebrak masker ribut banyak negatif dan lain sebagainya. Tapi itu sudah biasa kan persepsi memang macam-macam tetapi ini tugas dari pemerintah adalah melakukan kebijakan-kebijakan. Tadi saya sudah katakan bahwa kita sudah pernah membagikan masker yang memang dibuat oleh pemerintah Aceh dan juga di kampung tetapi tidak dibarengi dengan sosialisasi yang masif. Kita mengandalkan, oke Pak Bupati tolong sosialisasi bagi dan sosialisasikan kemudian Pak Bupati ke camat, camat tolong bagi sosialisasi. Ternyata waktu saya ke kampung, nol besar. Jadi pelajaran itu sehingga makanya perintah dari Pak Jokowi, gebrak masker itu adalah door to door, kita ketuk pintu rumah. Makanya di beberapa kesempatan saya turun yang dalam rangka gebrak masker ini, saya memang langsung turun ke rumah-rumah masyarakat untuk mengingatkan kembali sudah ada masker, sudah tolong digunakan. Ini kan di rumah Bu, iya betul di rumah kalau di rumah nggak pakai. Tapi kalau ada tamu, ada tamu datang atau ibu mau keluar, kita gunakan masker. Saya menggunakan toa untuk cuap-cuap itu untuk menarik perhatian masyarakat, jadi banyak masyarakat. Tapi kita nggak mengumpulkan orang di satu tempat, nggak. Jadi keliling saya ajarin itu sebagai contoh ya, cara supaya ibu ketua tim penggerak PKK Gampung atau ibu geci melakukan itu. Dan saya perintahkan untuk melakukan itu secara simultan. Jadi tidak hanya sekali, tapi terus karena namanya mengingatkan orang kan lupa, sering lupa gitu ya. Namanya kita ibu-ibu ingatin aja kita jadi tim mepet-pet gitu ya, tim cerewet di kampung. Jadi saya mengajak tim ibu-ibu, tim emak-emak nih ayo kita cerewet di kampung kita untuk menyelamatkan keluarga-keluarga kita. Jadi tadi perintah dari Pak Jokowi adalah door to door. Jadi itu yang harus jadi sehingga yang sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh yaitu secara masif sampai ke kampung itu adalah sebagai bagian dari upaya kedua. Yang dulu sudah dikasih, tapi tanpa turun sendiri ya, lebih emak. Nah sekarang kita diperintahkan adalah untuk sampai ke kampung-kampung, karena untuk menjaga sampai ke tangan masyarakat, edukasinya pun sampai ditempel sticker, sampai ditempel spanduk. Jadi itu upaya akhir lah perjuangan akhir kita. Semasif itu. Menyelamatkan masyarakat, jangan dilihat yang lain-lain. Kita harus selalu positive thinking ya, jangan negative thinking. Positif pikiran harus positif, tapi hasil swipe harus negatif. Semangat? Baik. Ibu Soedis, silakan. Iya, tadi ya di kendala kita salah satunya yang masih menjadi ini adalah memang meyakinkan masyarakat ya. Jadi mereka memakai masker karena keterpaksaan ya, itu sebagian. Jadi bukan karena kesadaran, tadi itu yang kita coba komunikasi perubahan perilaku itu kalau dalam kesehatan bagaimana. Pelan-pelan kita ajak yang dengan berbagai cara, dengan berbagai stakeholder yang ada, itu kita mengajak yang seperti itu. Bahwa memakai ini bukan karena memang, karena sanksi, karena orang lain, tapi memang karena saya. Saya tidak lain. Maaf, kita potong lagi ya. Kita anggap telepon dulu. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Ya, dengan saya Topsik di Indrapuri. Pak Topsik, di Acipesan, silakan Pak. Iya, Acipesan. Silakan Pak Topsik. Ini saya mau tanyakan, saya kan sering nih ngopi, saya ngopi di mana-mana tuh sering saya ngopi. Cuma saya kalau, kopi itu pakai, pakai masker gitu kan. Jadi, apa namanya protokoler COVID itu tetap kita jaga gitu loh. Nah, yang anehnya nih, bagi orang-orang Aceh ini, memang kayaknya gak mau ngerti dia apa itu COVID, apa itu virus, segala macam. Jadi, ya, dia menganggap bahwa virus ini gak ada. Jadi, maksudnya, kita berharap kepada pemerintah, mungkin, atau kepada seluruh elemen masyarakat, untuk bisa lebih mengerti, lebih memahami. Mungkin hal ini perlu dukungan besar di pemerintah. Bagaimana loh caranya supaya warga di Aceh ini bisa paham aja dengan kondisi sekarang nih. Ini kita lihat kondisi Aceh semakin lama, semakin bertambah terus tingkat, apa namanya, yang kena positif COVID-19 ini. Nah, kemudian juga kita melihat di masjid misalnya. Itu kalau salam-salaman tuh, kayaknya kalau orang Aceh ini kalau gak salaman tuh gak enak gitu kan. Gak pas gitu kan, makin dibilang makin, pokoknya kayak apa ya, lagi ada yang peduli, gimana lah. Ya gitu, Bu. Jadi, mungkin ada upaya dari pemerintah yang lebih agresif lagi untuk membuat masyarakat kita lebih memahami. Sekian, Bu. Baik, Pak Taufik ya, Aceh besar luar biasa sekali. Sarannya ini untuk masyarakat, untuk pemerintah juga, Bu. Jadi, menyohonanah sang, mah, nama jaru, ya nama nganu. Gak enak rasanya, Bu, ya kalau gak salaman. Karena budaya kita seperti itu, Bu, ya. Silahkan, Ibu, diatanggapan, Ibu. Ya, memang agak sulit merubah perilaku tadi kan, ya. Saya dalam langkah pengalaman untuk kita sosialisasi stunting, ya, kemarin, Bu, ya. Sosialisasi stunting ini, Pak Taufik, ini satu tahun, satu setengah tahun, baru orang ngeh. Apa sih ini apa yang harus dilakukan untuk anaknya, mulai dari ibu hamil sampai anak dua tahun, gitu ya. Nah, ini kita untuk memang, ya, harap dipermaklumi juga. Kita dalam kondisi COVID ini melarang kita untuk mobilitas. Sedangkan ini ilmu-ilmu baru. Masyarakat belum tersampaikan. Mobilitas di awal, berapa bulan di awal, itu kan dipotong. Tidak, ya. Dipotong. Maksudnya kita gak boleh karena kan, apa, nanti ada penularan dan lain sebagainya. Cuma yang paling bandel saya kali, Bu, ya, sampai dimarahi sama ini dari tim. Karena saya merasa bahwa kalau tidak, saya turun tidak tersampaikan ini, sosialisasi sampai ke tingkat gampung. Saya ingin ini menjadi contoh bagi kota, kabupaten untuk bisa melakukan gerakan ini. Walaupun ini tentunya kita melakukan gerakan, tetapi mobilitas, tetapi kita tetap protokol kesehatan kita jaga. Dan Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan sampai nanti COVID berakhir, mudah-mudahan gak terkena, ya, tetap sehat. Amin. Amin, amin. Dan ini, dalam lingkungan-lingkungan yang terkecil, saya juga masih melihat, misalnya di Takjiah, orang Takjiah, dan segala macam itu. Walaupun sudah dibatasi, tetap aja nih bersalaman itu paling sulit. Karena kita memang kalau di Aceh itu budaya itu kan kental, ya, budaya bersalaman itu kental. Tetapi harapannya Pak Taufik dan seluruh para pemirsa jangan takut-takut untuk mengingatkan, ya. Jadi jangan takut-takut untuk mengingatkan kalau saya misalnya ada kawan, atau bahkan bupati, wali kota, kalau masih bersalaman saya langsung tegur. Karena ini kita untuk menjaga juga, dan saat ini klaster kan sudah berkembang. Jadi klaster saat ini untuk pengetahuan kita, ada tiga klaster ini yang ditentukan oleh Pak Jokowi dan juga para pakar kesehatan tentunya. Yang pertama itu klaster perkantoran. Jadi di mana kadang-kadang kita datang ke kantor memang lengkap semua tertutup. Tapi begitu masuk ke ruangan-ruangan, di mana ruangan itu ada beberapa orang, itu udah dibuka semua maskernya. Jadi klaster perkantoran kita harus hati-hati. Terus kemudian kedua adalah klaster keluarga. Karena kita kan diajarin keluar rumah kita pakai. Kalau di rumah nggak pakai, jadi harus waspada juga. Kalau mobilitas dari pasangan atau mobilitas donak besar, itu juga di rumah kalau bisa menggunakan masker juga, kalau memang tidak yakin. Dan tentunya protokol COVID-19 lebih banyak. Jadi kalau dari luar pulang ke rumah, ini bapak atau ibu yang bekerja di luar rumah, itu ganti semuanya. Kalau saya jelbab-jelbab ini kita masukkan ke dalam tempat kotor, kita mandi, terus baru kita bercengkrama dengan suami ataupun anak-anak. Yang ketiga ini klaster pilkada kalau teorinya Pak Jokowi, tapi kita nggak relevan, jadi nggak usah dipikirkan. Oke, yang lagi in ya ibu ya. Yang lagi in juga sekarang ini. Baik ibu-ibu, terima kasih banyak. Kita sudah sampai di segmen akhir ibu. Ini untuk closing statement-nya. Silahkan ibu dari ibu Suwani dulu. Dari saya, yuk masyarakat kami, masyarakat kita Aceh yang kita sayangi, tetaplah patuhi protokol kesehatan, tetap hidup germas. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di area yang mengalir, tetap menjaga jarak. Semoga Aceh kita sehat. Amin. Baik, Ibu, TOT, Ibu Dias, silahkan. Oke, jadi kalau saya slogan aja ya, slogan, tetap slogannya gemah, yaitu ingat COVID, ingat masker. Ingat pakai masker maksudnya. Dan juga slogan yang satu lagi, disiplin adalah vaksin kita untuk saat ini. Jadi disiplinlah menggunakan protokol COVID-19. Mudah-mudahan dengan segala ikhtiar dan upaya dari kita semua, masyarakat semuanya tentunya, kita diberi keberkahan oleh Allah, dicauhkan dari COVID-19, dan kita diberi kesehatan. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih banyak, Ibu, Ibu, untuk waktunya. Dan terima kasih juga untuk Anda, pemirsa TTV, yang sudah bernevon di sini, dan juga untuk Anda yang sudah menyaksikan, tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan. Saya Indra Sika Sari, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.